Hai guys, balik lagi di channel Car14 Nah, kali ini kita akan ngebuat logo gaming dari yang tadinya seperti ini jadi seperti ini Nah, keren kan? Gimana sih cara ngebuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya Oke guys, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Ibis Pen X lalu kalian klik galeri saya, setelah itu kalian klik icon tambah sebelah kiri bawah lalu kalian atur ukuran canvas yang akan kalian pakai, lalu kalian klik OK Oke guys, sekarang kita sudah masuk di projectnya, pertama-tama kalian import dulu foto bahannya klik icon kamera, lalu kalian pilih foto bahannya akan kalian pakai atur posisi, lalu jika sudah, kalian klik centang batal, lanjut kita akan ngebuat outline-nya atau garis tepi pertama kali caranya kalian buat di layar kosong kalian bisa naikin layar kosong ini lalu kalian turunkan opacity fotonya kembali ke layar kosong lalu kalian pilih kuas yang di pen kasar saja yang ini, yang nomor 2 ini lalu kalian bisa aktifkan yang bagian atas ini kalian full in aktifkan paksa pudar atau kalian juga bisa klik yang ini oke, jika sudah kalian tinggal ngebuat garis tepi untuk pertama kali kita buat rambutnya terlebih dahulu guys caranya gini aja guys, gampang nah, kalian tinggal ikutin aja bagian tepi rambutnya kayak gini bebas, tidak harus sama dengan foto bahannya nah, kalian garis aja gak usah takut saja guys oke guys, jika sudah seperti ini sekarang kita lanjut garis tepi di bagian tubuhnya kalian bisa pilih kuas yang ini guys yang feltipen kasar untuk ukurannya kalian atur aja ke ukuran misal 10 lalu kalian kembali ke atas ini kalian pilih yang alat menggambar bagian bawah ini kalian klik yang ini kurva besier nah, jika sudah kalian tinggal buat garis tepi untuk gambar kalian guys seperti ini oke guys, ini dia hasilnya nah, kalian bisa lihat lanjut kita ke bagian wajahnya nah, ini bagian yang menurut saya juga termasuk penting caranya kalian pilih pengkuas yang ini yang dipen kasar lagi lalu kalian tinggal atur ukurannya kecil-kecil aja kayak gini guys oke setelah kalian buat bagian matanya terlebih dahulu caranya seperti ini guys nah, kayak gitu aja sebelah kiri juga nah, kita lihat dulu hasilnya oke, kayak-kira seperti itu kalian bisa lebih baik lagi ngebuatnya nah, sekarang untuk bagian alisnya kalian garis seperti ini guys lalu kalian garis seperti ini lalu seperti ini nah, bagian sini juga tuh nah, untuk isinya kalian bisa hilangkan dulu foto ini lalu kalian pilih amber chat ini nah, kalian klik aja bagian kosong begitu pun tadi cara saya ngebuat bagian ngisi warna rambutnya guys oke, jika sudah sekarang kita akan ngebuat alisnya lebih bagus kalian pilih penghapus pilih yang dipen kasar lagi runcingkan kecilin lalu kalian buat garis seperti ini guys tuh, yang disini juga ya, kita lihat nah, ini dia hasilnya lanjut ke bagian yang lain kembali ke kuas kalian buat aja kayak gini guys tuh untuk hidunya kita buat sedikit lebih ke kartun gitu kalian garis aja gini tuh coba kita lihat lalu untuk bagian hidunya hidu mulutnya kalian buat aja senyum kayak gini guys tuh oke, lumayan ya nah, sekarang untuk bagian telinga juga yang ini terus kalian bisa buat garis kayak gini guys oke selesai lanjut ke bagian pewarnaannya guys untuk bagian pewarnaannya juga penting pertama kalian harus buat layar baru klik icon plus sebelah kiri ini lalu kalian posisikan di bagian bawah line artnya jadi line art atau outline ini harus selalu berada di bagian atas guys lalu kita klik ke bagian layar kosong tadi kita posisikan di bagian layar kosong ini lalu kalian pilih warna yang ini nah, pertama-tama kita akan membuat warna kulitnya terlebih dahulu guys untuk bagian warna kulitnya kalian bisa tarik aja yang tengah ini ke sini lalu kalian tarik juga yang ini kayak gini kira-kira warna warna-warna kayak gini guys nah, posisinya seperti ini kalau kalian bisa atur sendiri lalu kalian pilih tools amber chat klik klik-klik nah, klik-klik aja guys bagian yang ini kalian kasih warna kayak gini oke, kalian jangan lupa untuk di usap karena pasti ada bagian yang tidak terisi guys kembali oke, ini dia warna kulitnya guys nah, namun seperti ini kurang guys kalian harus membuat warna bayangannya guys caranya kalian membuat layar baru lagi di atasnya lalu kalian sembunyikan foto yang tadi munculin foto aslinya seperti ini pilih warna yang sedikit lebih gelap kayak gini guys jika sudah kalian tinggal membuat area gelap caranya kalian bisa pakai kuat kayak gini atau seperti yang biasa saya pakai yaitu tools yang bernama spesial pilihan bagian isi lasso nah sekarang kita tinggal bisa membuat warna gas saya kasih tips untuk membuat area gelap ini yang paling mudah saya rasa ini langsung bisa membuatnya buat teman-teman kalian buat disini seperti ini segitiga ini segitiga guys tuh jangan lupa bagian dibawah rambut kayak gini misalnya nah ini cara yang paling mudah jadi saya rasa langsung bisa nanti buatnya kita tes dulu nah lalu kalian bisa buat sedikit disini atau bisa juga kayak gini kita ambil yang disini aja lalu bagian bawah mulutnya kayak gini guys coba kita lihat tuh kalian bisa buat juga bayangan di area dagu seperti ini buat di bagian area leher kayak gini aja guys tuh oke sedikit lagi untuk bagian tangannya ya gini aja guys tuh gak usah terlalu banyak guys oke ini dia hasilnya nah supaya warnanya masuk ke bagian yang tadi kalian klik yang ini guys pangkasan yang ini oke sudah masuk warnanya oke kayak gini aja kayak gini aja juga udah bagus guys tinggal kita kasih warna putih pilih warna putih lalu lalu garis aja kayak gini guys tuh oke selesai untuk bagian warnanya lanjut kita akan buat area warna baju dan juga celananya guys kita pilih layar yang lain guys untuk ngebuatnya layar baru kita buatnya di layar yang baru guys lalu kalian sembunyi fotonya pilih warna yang hitam tapi kalian buat yang sedikit lebih gelap eh masalah sedikit lebih terang kayak gini pilih amber chat klik kayak gini guys lanjut kita buat kayak tadi layar baru sembunyi fotonya munculin foto aslinya pilih warna yang lebih gelap lalu pilih lagi tool spesial lalu kalian tinggal ikutin aja area gelap di bagian bajunya guys tips lagi supaya kalian bisa ngebuat gampang pertama di bagian lengan dulu kalian buat aja kayak gini lalu kalian kasih sedikit kayak gini nah jika sudah bagian tengah kalian ikutin aja arah bayangannya misalnya kayak gini oke mungkin ini terlalu gelap guys ya nanti kita turun oke kayak gitu aja guys untuk bagian celnanya juga simple aja oke karena ini cuma tutorial kita buat yang simple simple aja jangan lupa munculin lagi klik pangkasan supaya masuk warnanya ini dia hasilnya jika terlalu gelap kalian bisa turunin upah seting seperti ini oke cukup sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu ngasih area terang guys buat lahir baru langsung saya kita pangkasan pilih warna putih kembali ke tool spesial lalu kalian buat seperti ini guys bagian atasnya jadi jadi ini berfungsi sebagai pantulan cahaya atau area terang nya guys nah kayak gini kalian cukup buat di bagian atasnya aja kayak gini gak usah di bagian bawahnya supaya keren kalian bisa tambahin seperti ini guys tuh nah jika sudah kalian tinggal turunin opacity nya cukup oke saya rasa sudah cukup kita proses ngebuatnya kayak gini pun juga udah keren guys nah jika kalian pengen tambahin yang lain juga bisa jika kalian rasa udah semuanya kalian gabungin semuanya dengan cara kalian klik icon tambah plus kotak yang sebelah kiri ini klik tambahkan lapisan sebagai dari kampas yang paling bawah tinggal hilangin semuanya klik yang mata sisa yang ini guys tuh jika sudah kalian tinggal klik yang ini simpan sebagai penget transparan guys nah kalau kalian pengen tambahin efek mata di matanya kalian import lagi foto bahan nah untuk foto bahannya kalian bisa download aja di deskripsi di bawah guys oke saya cari dulu oke saya pakai yang ini aja kalian turunin kecilin kayak gini guys klik centang nah disini kan fotonya ada warna hitam kalian klik pangkasan lalu klik yang normal ini tulisan normal yang ini lalu kalian mana pilih yang menambah ini menambah tuh jika sudah kalian atur posisinya kalian klik yang ini saya kasih tanda yang ini oke ini untuk menggeser warnanya atau bagian yang kita ingin geser oke saya cintang oke saya pengen duplikat dengan cara klik yang ini clone layar kita flip yang ini guys tuh yang dibawanya tuh lalu klik lagi yang tadi untuk menggeser oke centang ini ini khasnya guys kita gabungin nah untuk cara gabungin layar itu kalian klik yang paling bawah seperti ini atau paling atas kalian klik yang ini guys saya kasih tanda yang ini oke tuh lagi kita save lagi simpan sebagai penget transparan dan ini hasilnya saya rasa sudah cukup bagus guys ya oke sekarang kita lanjut ke proses berikutnya yaitu proses ngasih teks atau nama kita guys caranya kita sembunyi dulu foto kita lalu kalian klik tools pilih teks klik tambahkan teks tulis nama kalian kalian atur ukuran gaya jarak spasi kalian atur di tengah untuk fontnya kalian pilih font apa aja disini saya pakai font yang bisa saya pakai saya gak tahu namanya lupa intinya kalian pakai font apa aja kalian atur di tengah seperti ini guys kalian bisa ukurannya atur oke jika sudah klik centang yang ini nah disini saya akan memperlihatkan gimana cara saya membuat variasi untuk teks yang biasa saya pakai guys yang biasa saya lakukan adalah saya ubah dulu warnanya menjadi putih saya klik yang ini putih lalu kalian klik tools filter di bagian gaya kalian pilih yang coret luar oke ini dia lalu kalian atur ketebalannya disini saya pakai yang tebal aja ukuran 30 atau sekalian gede ukuran 50 centang lalu bagian yang bolong seperti ini biasanya saya isi dulu pakai tool special atau pakai amber cat atau apalah ini kita tambel lalu saya akan buat layar baru pangkasan pilih warna abu-abu abu-abu terang pilih amber cat saya klik bagian yang putih lalu saya akan ke atas sini saya pilih kepadatan yang ini nah akan terseleksi lalu kembali ke tool filter saya bakalan pilih yang bagian gaya lalu corek keduanya kayak gini nah untuk settingannya kalian terserah disini saya pakai ya settingan kayak gini aja nah jika sudah centang ada kali oke guys lalu kita hapus area seleksinya kembali kalian pilih hapus area seleksi lalu saya akan putar kayak gini biasanya saya pilih penghapus penghapus yang airbrush normal yang halus yang lembut lalu kalian tinggal usap-usap bagian atas oke oke jika 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 terbentuk gradasi disini disini sudah seles atau kalian bisa atur kayak gini pindah untuk buat kayak 3D gitu nah jika sudah kalian bisa gabungin lalu kalian bisa buat layar baru di bagian bawahnya lalu kalian pilih warna hitam pilih tool spesial nah biasanya saya bakalan buat ujungnya menjadi runcing kayak gini guys kayak gini oke ini dia hasilnya kalian bisa buat yang lebih rapi lagi disini saya tadi buat cepat-cepatan aja jadi kurang rapi jika sudah kalian bisa gabungin gitu oke untuk teksnya sudah selesai tinggal kita gabungin dengan foto yang tadi caranya kalian menculin fotonya kalian atur posisinya kalian klik yang ini guys untuk menatur posisinya yang ini klik kecilin atur bagian taruh di tengah jika terlalu besar teksnya kalian bisa turun lagi yang gini atur bagian tengah kayak gini nah supaya keren kalian bisa bikin teksnya miring kalian klik ini tapi jangan terlalu miring centang oke oke sedikit lagi oke jika sudah kalian tinggal gabungin aja kayak gini tuh udah kegabung saya atur lagi posisinya agar gak terlalu besar atau di tengah centang selanjutnya saya akan ngebuat area pinggir nya warna merah nya guys atau warna biru nya atau warna merah deh caranya kayak gini guys kalian clone layer kalian jadikan dua lalu kalian pilih yang bagian bawah ke tools filter kalian pilih yang coret keduanya pilih warna merah misal saya atur posisinya ukurannya 30 pilih lagi warna warna merah lalu pilih tool special kembali kita bikin runcing guys untuk bagian yang tumpul kayak gini guys oke guys udah nah cuma ini kurang enak dilihat jadi saya akan buat gradasi lagi buat air baru pengkasan pilih filter kalian pilih andro samping gaya yang ini pilih gradasi paralel kalian pilih klik warna yang ini nah kalian atur misal warna merah yang ini warna kuning atau warna orange deh biar gak terlalu beda warnanya centang oke udah jadi gabungin gabungin atur dulu jangan terlalu besar guys posisi di tengah oke jika kalian rasa udah selesai kalian tinggal save fotonya klik simpan sebagai fan gate transparan nah untuk bagian background ya kita buat yang simple aja kembali ke turun ke bawah kalian pilih yang latar belakang yang ini lalu kalian pilih latar belakang hitam mungkin lalu kalian duplikat klon layar pilihan di bawah turunin opacity menjadi 50 geser jadi besar posisi seperti ini centang tool spesial kalian geser pilih yang buram tembarang yang ini centang lalu pilih bingkai bingkai buram centang oke udah selesai guys saya rasa kayak ini juga udah selesai kalian bisa tambahin mungkin efek api oke saya tambahin efek api pilih import gambar kalian cari di album hp kalian oke disini saya mau pakai yang ini aja oke kalian besarin guys kalian usahain bentuknya seperti ini full gambar full canvas centang battle pilih normal yang ini kalian pilih normal menjadi menambah gitu guys tuh terus mungkin ubah menjadi atau posisinya di bawah di atas kita bikin ngeblur guys oke oke jika sudah terakhir buat layar air baru pilih warna putih pilih kuas yang airbrush normal kalian besarin kalian buat cahaya bagian atas ini guys tuh normal menambah oke terlalu terang terlalu positinya terlalu kebawa kita naikin oke setelah kalian deh kalian mau buat apa intinya udah selesai kalian tinggal kembali ke galeri saya pilih titik 3 klik simpan foto jpeg dan udah selesai guys untuk proses ngebuat logonya saya kira untuk video ini kali ini kita buatnya selaki yang dulu kita lanjut ke proses video-video yang lain nantinya kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like terima kasih